Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ismi Dari staff Perpustakaan UN Sunan Kalijaga Siang hari ini Saya akan Bincang santai Dengan Mas Andi Holilullah Tentang penulisan dan penerbitan Baik, selanjutnya Saya akan Mengundang Mas Andi Kita akan bergabung dengan Mas Andi Kita tunggu dulu Oke, kita tunggu Mas Andi Untuk bergabung Mas Andi ini Teman-teman Mas Andi adalah Seorang mahasiswa doktoral Di Pasca Serjana UN Sunan Kalijaga Yogyakarta Beliau saat ini Sebagai dosen juga Dosen Bahasa Arab Untuk Asalnya Beliau adalah dari Kota Serang, Banten Nah, Mas Andi ini Bersekolah dari Tingkat MI sampai MAN Di Kota Serang Dan selanjutnya Untuk Denjang Sarjana Sampai dengan S3 ini Beliau memilih Kampus Tercinta Kita UN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nah, di S1 Beliau mengambil Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Untuk S2-nya Beliau mengambil Jurusan Ilmu Bahasa Arab juga Dan sekarang Beliau mengambil Di Program Studi Islam Konsentrasi Islamic Studies Di Pasca Serjana UN Sunan Kalijaga Yogyakarta Oke, kita tunggu Mas Andi Untuk bergabung Oke, sebentar Oke, kita tunggu dulu Mas Andi Oke, kita sudah bergabung Dengan Mas Andi Halo Mas Andi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, bagaimana kabarnya Sehat? Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Guis, bagaimana? Alhamdulillah Baik juga Ya oke Mas Andi Hari ini Kita akan Bincang Santai Tentang Penulisan Penelitian Dan Penelitian Karena Saya tahu bahwa Mas Andi ini juga Banyak sekali karyanya Saya di bagian TU Sering sekali menerima Buku dari Mas Andi Yang di masa pandemi ini aja Kemarin saya juga menerima Sekitar Tiga buku Dari Mas Andi Nah, hari ini Kita akan Bincang-bincang Dengan Mas Andi Nanti Mas Andi mungkin bisa Sharing pengalaman Tentang Penulisan Atau penerbitan Dan sebagainya Karena Saya lihat dari Apa yang banyak Biografi Banyak sekali jurnal Buku Ada sekitar Sembilan belasan mungkin ya Atau mungkin lebih Ya Di awal-awal dulu ini Saya lihat itu Mas Andi Apa namanya Dari S1 Sampai dengan S3 Di Nampaknya betah ini Di UN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Ya, betul Ya, oke Selanjutnya Saya juga Akan langsung aja mungkin ya Karena Biar lebih Apa ya Nanti banyak ilmu Yang kita dapatkan Mungkin saya akan Nanya dulu Sama Mas Andi Sejak kapan sih Mas Andi ini Menulis Mulai menulis Kalau menulis Sebetulnya Sejak Menjadi mahasiswa Itu mulai menulis Sejak tahun 2010 Saya hijrah ke UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Itu saya mulai Baca Latihan membaca Latihan menulis Itu memang Saya pupuk Dari tahun 2010 Saat kuliah Ketika satu Di Yogyakarta Namun Saya mulai berani Untuk Menerbitkan buku itu Setelah saya Mengakhiri Studi S2 saya Jadi saya sudah Mulai berani Menerbitkan buku Di tahun 2017 Oh ya Oke Nah Selanjutnya Mas Andi Nanti Mas Andi bisa Memberikan Apa ya Ilmunya lah Kepada Nanti kawan-kawan semua Dari Apa namanya Followernya Perpustakaan UN Sunan Kalijaga Tercinta ini Bisa memberikan Tips-tipsnya Seperti itu Atau Apakah ada Kendalanya juga Mungkin saat Menulis Seperti itu Mungkin bisa Nanti kita akan Memberikan waktu Buat Mas Andi Untuk sharing Nanti kalau misalnya Ada pertanyaan Bisa saya Apa ya Intrusi lah Semacam itu Nanti kita jawab Oke mungkin Seperti itu Silahkan Mas Andi Untuk sharing Apa namanya Tang penulisan Dan penerbitan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Perpustakaan UN Sunan Kalijaga Yogyakarta Atas kesempatan ini Saya pribadi Mengapresiasi Bahwasannya Perpustakaan UN Sunan Kalijaga Itu pernah Mendapatkan Rekor murid Tahun 2012 Sebagai Perpustakaan Terbaik Pertama Di Indonesia Yang menggunakan Layanan Pengembalian Buku secara Digital Jadi saya Sangat Mengapresiasi Dan mengagumi Perpustakaan UN Sunan Kalijaga Baik Langsung saja Sebetulnya Saya Pantas Diketekan Seorang Penulis Andal Karena saya Pribadi juga Masih Proses Belajar Jadi saya Disini Bersama In sharing Belajar Bareng Bersama Follower Perpustakaan UN Sunan Kalijaga Tentang Penulisan How to write Publish Our books In the publisher Begitu kan Memang Bukan suatu hal Yang Tapi Terima Saya Sharing Bersama Teman-teman Semua Bahasanya Buku yang Pertama Saya Terbitkan Itu Yaitu Buku yang Berjudul Epistemologi Munahu Buku ini Buku ini Buku pertama saya Yaitu Buku Epistemologi Munahu Yang mungkin Terbit Di tahun 2017 Dimana Saya Membelanikan Diri Untuk Menerbitkan Buku And then Buku Buku Ibnu Ajurum Wafaru Fitahmi Buku yang Berbahasa Arab ini Saya Terbitkan Sebagai Buku kedua Saya Memang Buku ini Berbahasa Arab Karena Memang Studi Saya Di Kampus UIN Sunan Kerajahtera Jurusan Saya Bahasa Arab Kemudian Ketiga Saya Yaitu Buku Lintasan Nau Sorof Ini Adalah Buku ketiga Saya Dimana Buku ini Bersama Murid-murid Saya Di Salah Satu Pondok Pesantren Di Yogyakarta Lalu Buku yang Keempat Yaitu Buku Bersama Kolaboratif Book Dimana Buku ini Secara Bareng-bareng Bersama Dosen-dosen Kampus Islan Dan Universitas Malaya Kuala Lumpur Karena Ini Bagian Dari Kolaboratif Book Saya Menyumbangkan Tiga Artikel Buku ini Berjudul Isu-isu Sosial Menghadapi Dunia Tanpa Batas Ini Kolaboratif Book Antara Malaysia Dan Buku ini Seperti Psikologi Seperti Kajian Ilmu Psikologi Dimana Saya Pada saat UDS 1 Di Penangkali Jaga Saya Sempat Mengikuti Pertukaran Pelajar Fakulti Pendidikan University of Malaya Jadi Saya Sempat Belajar Psikologi Di sana Jadi Ini Hasil Dari Pemajaran Saya Mengenai Ilmu Psikologi Di University of Malaya Selanjutnya Saya Mengedit Buku Editor Itu Bukunya Rahasia Dalam Al-Quran Saya Sebagai Editor Lalu Saya Mendalami Hal-hal Yang Perlu Ditu Dalam Buku Ini Memang Penduduknya Orang Lain Tapi Saya Sebagai Editor Dalam Buku Ini Karya Selanjutnya Yaitu Buku Saya Pribadi Yaitu Berjudul Juara Pidato Buku Ini Menyuka Masa Yaitu Bahasa Inggris Dimana Saya Dulu Pernah Belajar Jadi Saya Tuangkan Sebuah Karya Yaitu Buku Pidato Dimana Buku Ini Buku Dikati Oleh Pelajar Pelajar Yang Ingin Belajar Berpidato Selanjutnya Buku Selanjutnya Yaitu Sehari Hari Buku Doa Dan Dalam Tiga Bahasa Dalam Tiga Bahasa Yaitu Buku Buku Ini Memang Saya Dedikasi Orang Tua Saya Karena Orang Tua Saya Memiliki Yayasan Di Daerah Di Kampung Saya Kampung Sukasari Banten Dan Buku Ini Saya Dedikasikan Saya Kulis Dalam Tiga Bahasa Berupa Doa Doa Dan Zikir Dan Hari Buku Ini Dikamati Oleh Semua Pelajar Di Yayasan Orang Tua Saya Dan Ini Ditulis Dalam Tiga Bahasa Diedit Atau Ditahkik Oleh Dua Yaitu Perhamidah Dari Malaysia Dan Satu Lagi Doktor Fuad Dari Maroko Jadi Saya Minta Tolong Untuk Bersedia Mengedit Dari Sisi Bahasa Doktor Hamidah Editor Dalam Bahasa Inggris Lalu Doktor Fuad Selaku Pengajar Di Muhammad Bin Abdullah Kota Fes Maroko Jadi Buku Buku Dari Sisi Bahasa Arab Diedit Oleh Orang Arab Yaitu Orang Maroko Maroko Itu kan Negara Arab Di Benua Afrika Bagian Utara Jadi Buku Ini Buku Digunakan Pelajar Pelajar Di Yayasan Pendidikan Tahul Umah Kampung Cukasari Kecamatan Ciwandan Serang Banten Di Dimanfaati Di Selanjutnya Buku Menuduh United Nation Feast Making Ideology And Practice Buku Ini Berbahasa Inggris Terkait Isu Perdamaian Dunia Yang Mana Buku Ini Juga Kolaboratif Bersama Teman Saya Yaitu Yusuf Bin War Dari Pres Moroko Jadi Buku Ini Seperti Politik Negara Negara Konflik Yang Buku Terbaru Saya Yang Bertudul Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja Buku Ini Yang Yang Mana Mengkaji Hal-hal Bagaimana Lalu Memangkikan Perkembangan Anak Dan Memaca Di Indonesia Dan Malaysia Karena Buku Kolaboratif Book Antara Indonesia Dan Malaysia Lalu Buku Ini Juga Ditebutkan Di Bandung Dan Memang Buku Ini Di Pasiten Indonesia Dan Malaysia Jadi Kolaboratif Book Indonesia Dan Malaysia Jadi Satu lagi Sebetulnya Ada Buku Saya Coba Editor Tapi Saya Tidak Bawa Jadi Kalau Saya Boleh Sharing Barang Barang Saya Sudah Menulis 8 Lalu 2 Sebagai Nah 8 Buku Apa Namanya Ada Yang Yang Kolaboratif Dan Bagainya Itu Terkait Karya Buku Yang Tapi Overall Saya Pribadi Masih Belajar Saya Belum Saya Belum Bisa Penulis Penulis Yang Lainnya Saya Masih Proses Belajar Saya Masih Belajar Jadi Saya Masih Proses Belajar Itu Terkait Hasil Karya Tulis Saya Bersama Rekan-rekan Kolega Kaya Nah Terkait Penulisan Pride Book Yang Menarik Sebagai Akademi Kita Menulis Menulis Itu Kita Bisa Pemikiran Pengetahuan Yang Kita Pelajari Dari Dunia Perkuliahan Lalu Juga Kita Kuangkan Dalam Sebuah Itu Mengalami Dan Mendapatkan Kepuasan Tersendiri Sebagai Seorang Akademisi Bagaimana Menulis Yang Baik Terus Yang Baik Itu Saya Akan Berikan Tips Untuk Menulis Buku Secara Maksimal Secara Produktif Kita Harus Mencari Hidu Yang Sesuai Sesuai Minat Sesuai Bakat Kita Kalian Tulis Kalian Passion Di Bidang Peskologi Passion Di Bidang Mata Kuliah Apapun Yang Mungkin Menunjang Perkuliahan Kalian Maka Kalian Perlu Dalami Mulailah Cari Yang Sesuai Yang Sesuai Passion Lalu Setelah Mencari Ide Kalian Jangan Menurut Tips Yang Kedua Yaitu Jangan Teragu Semua Orang Bisa Semua Orang Juga Berhak Belajar Jadi Jangan Menulis Apa Yang Kalian Mampu Apa Yang Kalian Miliki Tuangkan Dalam Tulisan Selain Teragu Yang Ketiga Adalah Kita Tidak Kita Harus Bikin Target Kita Bikin Petak Konsep Akan Tujuan Dan Apa Namanya Target Kita Seperti Apa Itu Yang Penting Kita Bikin Target Yang Keempat Bantang Menyerah Seteprajin Dan Juga Tidak Tidak Boleh Merasa Bahwa Saya Dalam Tulis Jadi Kita Menulis Karena Perlu Menerbitkan Buku Karena Kita Sebagai Pelajar Jadi Teman-teman Bagi Mahasiswa S1 S2 S3 Itu Memang Perlu Menerbitkan Buku Selanjutnya Yaitu Kategori Kategori Buku Ini Ada Buku Fiksi Buku Fiksi Buku Fiksi Itu Buku Yang Bersifat Imajinasi Tidak Bersifat Kebenaran Sifatnya Imajinasi Memang Seperti Buku Novel Buku Cerpen Dan Ajar Buku Ajar Kalian Yang Sebagai Mahasiswa S2 S3 Selain Guru Kalian Perlu Menulis Ajar Misalkan Kalian Guru Matematika Atau Kalian Guru Matematika Coba Terbitkan Buku Ajar Yang Sesuai Bidang Kalian Itu Sebagai Contoh Dari Buku Ajar Selain Buku Ajar Juga Ada Buku Referensi Buku Referensi Yang Tadi Saya Tunjukkan Ke Kalian Beberapa Buku Karya Itu Memang Sebagian Besar Buku Referensi Buku Referensi Beberapa Mata Kuliah Di Suatu Jurusan Seperti Tadi Dua Buku Ini Memang Buku Referensi Di Jurusan Ilmu Psikologi Atau Fakultas Psikologi Ini Adalah Contoh Buku Referensi Lain Tadi Ada Buku Namanya Buku Referensi Dari Sisi Jurusan Bahasa Arab Untuk Mahasiswa Yang Mereka Bahasa Arab Buku Ini Juga Bisa Menjadi Buku Referensi Buku Referensi Kalian Belajar Di Fakultas Jurusan Selain itu Juga Ada Buku Buku Sifatnya Umum Seperti Buku Doa Doa Ini Buku Doa Ini Bagian Dari Buku Sifatnya Umum Karena Memang Ini Bisa Dinikmati Atau Bisa Dikaji Oleh Mata Nah Itu Contoh Dari Buku Referensi Buku Referensi Ini Memang Penting Bagi Mahasiswa Karena Memang Kita Sebagai Penulis Dan Sebagai Akademisi Perlu Kita Merujuk Pada Buku Referensi Lalu Lalu Ada Juga Yang Jurnal Ada Juga Proceding Proceding Itu Kan Bagian Dari Hasil Makalah Yang Dipresentasikan Dalam Suatu Seminar Atau Seminar Nasional Atau Internasional Yang Sifatnya International Stage Or National Stage Jadi Memang Itu Bagian Dari Proceding Nah Kembali Tips Tadi Kita Perlu Tipsnya Adalah Mencari Publishing Mencari Publisher Penerbit Memang Banyak Jenisnya Banyak Macamnya Penerbit Itu Ada Tipe Penerbitan Di Indonesia Yang saya ketahui Boleh Saya Dikoreksi Kalau Saya Tidak Tepat Atau Tepat Boleh Saya Dikoreksi Penerbit Yang Terkoreksi Yaitu Penerbit Mayor Penerbit Besar Penerbit Mayor Penerbit Besar Ini Memang Banyak Sebetulnya Di beberapa Kota Penerbit Mayor Ini Biasanya Dia Lebih Menyeleksi Naskah Naskah Atau Yang Akan Dijadikan Buku Untuk Diterbitkan Di Penerbitnya Ini Salah Satu Proses Yang cukup Surit Karena Memang Kita Perlu Bersaing Dengan Penulis Penulis Yang Lainnya Itu Penulis Yang Sifatnya Sudah Besar Punya Nama Sama Dengan Puluhan Atau Ratusan Ratusan Buku Di Seluruh Indonesia Yang Sifatnya Sudah Besar Dan Penerbit Kedua Penerbit Indi Atau Penerbit Mandiri Indi Atau Bisa Disebut POD Penerbit Penerbit POD Contohnya Penerbit Menerima Sesuai Penulis POD Katanya On Demand Print Itu kan Mencetak On Demand Sesuai Permintaan Jadi Diserahkan Kepenili POD Seperti Apa Cover Bukunya Seperti Apa Lalu Nasibnya Bebas Tidak Terbatas Lalu Jadi Sesuai Pada Penulis Apakah Dia Ingin Cetak Berapa Eksemplar Belasan Eksemplar Puluhan Eksemplar Atau Ratukan Eksemplar Itu Diserahkan Ke Penulis Based On Demand Dicetak Sesuai Perkitaan Penulis Yaitu Dengan Penerbit Tapi Disebutnya Dia Vanity Publisher Vanity Publisher Itu Setengah Penerbit Indie Layout Cover Dan Juga Editing Itu Apa Namanya Dikelola Sama Penerbit Namanya Tidak Sepenuhnya Diterapkan Penulis Kekurangan Dan Kelebihan Ada Kekurangan Dan Kelebihan Dari Beberapa Jenis Penerbit Penerbit Besar Kekurangannya Adalah Penulis Tidak Seenaknya Sendiri Dalam artian Request Warna Cover Dan Royaltinya Juga Di Royaltinya Juga Sesuai Dengan Penerbit Selain Itu Based Publisher Sesuai Penerbit Dalam artian Royalti Oleh Penerbit Punya Kebijakan Di setiap Penerbit Contohnya Misalkan Sharing Pengalaman Penerbit Besar Memberikan Kebijakan Pasannya Apa Namanya Naskah Beli Putus Beli Putus Itu Naskah Yang Kamu Tulis Kita Beli Dengan Misalkan 20.000 Lalu 100 Pages Kamu Tulis 100 Halaman Jadi 20.000 Dikali 100 Halaman Itu Dibayar Di Awal Kutus Kutus Kamu Dalam Naskah Tersebut Itu Penuhnya Punya Publisher Punya Publisher And then Buku itu Lampu Tidak Itu Sudah Menjadi Tanggungjawab Penerbit And you Don't Have Kamu Tidak Punya Hak Untuk Karena Sudah Dibeli Tapi Ada Lagi Sistem Penerbit Besar Itu Sistemnya Memang 50-50 Royalty 50-50 50-50 Nanti Royalty Nya Menurut Penulis 50-100 Apa 50% Nya Lagi Itu Publisher Tapi Itu Biasanya 5 Royalty Sudah Laku Di Pasaran Untuk Sekian Eksemplar Misalkan Jadi Memang Penelit Punya Kebijakan Masing-masing Jadi Kalian Bisa Mengalami Perbedaan Penerbitan Buku Kalian sudah Kenal dengan Beberapa Penerbit Dan setiap Penerbit Juga Berbeda Berbeda Dengan Atau Yang Mandiri Penerbit Kalian Kalian Disarik Warna Cover Dan Sebagainya Editing Layout Lalu Memang Kalian Juga Berhak Untuk Memasarkan Sendiri Berhak Untuk Mendapat Tapi Kalian Bayar Langsung Kepada Penerbit Kalian Cetak Permintaan Mau Nyetak 100 Eksemplar 400 Eksemplar Itu Pesat Kalian Permintaan Itu Juga Kalian Berhenti Gimana Saja Dan Keuntungan Kalian Keuntungannya Untuk Kalian Bisa Kalian 100% Jadi Intinya Kalian Modal Di Awal Intinya Kalian Modal Di Awal Lalu Tapi Ada Minusnya Juga Kalau Kita Menerbitan Mandiri Kita Harus Kita Harus Bersusah Paya Menerbitkan Buku Lalu Memasarkannya Sendiri Karena Tidak Membantu Kalian Untuk Memasarkan Buku Kalian Jadi Penerbitan Hanya Membantu Proses Editing Layout ESBN International Number Yang Kita Bisa Cek Langsung Di Websitenya Perpusnas Jadi Memang Penerbit Penerbit POD Membantu Kalian Hanya Dari Segi Proses Awal Setelah Cetak Setelah Terbit Diserahkan Kepenulis Penulis Akan Menerbitkannya Sendiri Memasarkannya Tapi Overall Kedua Kedua Jenis Ini Minus Dan Plusnya Masing-masing Penerbit Mayor Bisa Kalau kita Bukan buku Di Penerbit Mayor Kita bisa Dibantu Disebarkan Di seluruh Toko buku Toko buku Yang besar Di Indonesia Di seluruh Kota Indonesia Dan juga Kalau Penerbit Indi Atau Penerbit Minor Yang kecil Kita harus Repot-repot Memangkannya Secara Online Tapi ya Kami Kita Milenial Kita Bisa Lebih Mudah Membasarkan Buku Mengiklankan Sendiri Online Di Beberapa Media Kita Itu Yang Penulis Pemula Sebetulnya Jadi Kita Kaitkan Penulis Pemula Itu Mayoritas Di Arah Penerbit Minor Atau Penulis Yang Sifatnya POD Print On Demain Lalu Tapi Ini Sisi Plusnya Sisi Positifnya Karena Penulis Itu Memudah Untuk Berkarya Untuk Berani Menerbitkan Buku Berani Untuk Menulis Apa Yang Diminati Oleh Si Penulis Menerbitkan Karyanya Tapi Jangan Salah Penulis Penulis Hebat Banyak Yang Menerbitkan Bukunya Di Penerbit Minor Seperti Penulis Penulis Hebat Dosen Dosen Hebat Juga Banyak Yang Menerbitkan Bukunya Di Penerbit Minor Menerbitkan Sendiri Secara Mandiri Karena Memang Ada Kebebasan Ada Kebebasan Dan Ada Apa Namanya Luwes Atau Tidak Terikat Dengan Penerbit Itu ada Plus Minus Salah Satu Contoh Buku Yang Kalian Bisa Kalian Pasarkan Di Apa Namanya Di Indonesia Secara Online Atau Di Negeri Dan Juga Tips Tambahan Saya Kasih Tips Tambahan Karya Relasi Sebaik-baik Banyaknya Relasi Dalam Artian Link Untuk Berkarya Kalian Bisa Kolaboratif Mengulis Kolaboratif Writing Book Bersama dosen-dosen Hebat Dosen-dosen Kenalan Dosen-dosen Kalian Di Perguruan Tinggi Kalian bisa Kolaboratif Menulis Buku Lalu Menerbitkannya Bersama Itu Adalah Salah Satu Lompat Dimana Kalian Sebagai Lompatan Kalian Untuk Menjadi Seorang Penulis Yang Hebat Overall Dimulai Dari Nol Dimulai Dari Rasa Pertaya Diri Dan Milah Karena Memang Apa Semua Itu Harus Bum Dari Nol Jadi Sebagai Teman-teman Teman-teman Semua Sebagai Penulis Pemula Tidak Ada Salahnya Teman Memberanikan Diri Untuk Menerbitkan Buku Meskipun Diawali Dengan Penerbit Indie Atau Penerbit Minor Saya Waktu Awal Menerbitkan Buku Juga Berawal Dari Penerbit Minor Satu Dua Buku Saya Terbitkan Dari Menerbit Minor Tapi Yang Penting Itu Legal Yang Penting Itu Resmi Beri SBN Kita Punya SBN Dan Bisa Dicek Di Websitenya Permanent Yang Penting Secara Legal Menerbit Minor Tapi Alhamdulillah Sering Berjalan Waktu Bisa Bergabung Mayor Penerbit Buku Besar Dimana Buku Buku Yang Saya Tulis Itu Dipasarkan Di Seluruh Buku Besar Di Seluruh Kota Kota Di Indonesia Di Kota Kota Besar Nah Itu Sebagai Tanda Atau Sebagai Pakti Bahwasanya Kita Terkecil Istilah Namanya Ada Wajada Wajada Yang Bersungguh-sungguh Akan Menemukan Berhasil Jadi Intinya Adalah Teman-teman Mahasiswa S2 Dan S3 Beranilah Untuk Menulis Buku Apa Namanya Sebagai Awal Kalian Untuk Menjadi Seorang Penulis Yang Hebat And Then Saya Mau Sharing Juga Dua Buku Yang Saya Kolaborasi Dengan Dosen Malaysia Yaitu Dr. Hamida Sulaiman Ini Juga Dipasarkan Di Apa Nama Dipasarkan Di Malaysia Jadi Selain Di Indonesia Juga Ada Di Malaysia Juga Ada Lalu Ini Juga Apa Memangnya Antara Malaysia Dan Maroko Ini Juga Karena Ini Masih Baru Terbit Bulan Kemaren Insya Allah Ini Akan Dipasarkan Jadi Memang Ada Keuntungannya Kita Punya Link Atau Relasi Dengan Orang-orang Hebat Dengan Orang-orang Yang sudah Banyak Pengalaman Ini Ini Akan Membantu Kita Menjadi Sebagai Penulis Yang Baik Tapi Overall Semua Ini Saya Pribadi Saya Masih Perlu Banyak Belajar Karena Saya Masih Banyak Kekurangannya Jadi Step By Step Kekurangan Saya Bu Ismi Masih 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 Ada Waktu Ada Pertanyaan Di Pembang Oke Pertanyaannya Bagaimana Kok bisa Mas Andi Menembus Ngajar Di sekolah Pramugari Saya Memang Pernah Inggris Di sekolah Pramugari Itu Tahun Mungkin Pas saya S2 Pas saya Magister Pas saya S2 Di UIN Senan Kalijaga Memang Minas S2 S2 Adalah Bahasa Inggris Bahasa Arab Seminat Saya Bahasa Lalu Pada Saya Mengajar Les Privat Dimana Murid Ajarkan Ini Adalah Anaknya Dari Pemilik Sekolah Pramugari Di Yogyakarta Di Yogyakarta Lalu Lalu Sharing Sharing Pengalaman Setelah Banyak Sharing Sharing Skill Kemampuan Juga Dimana Saya Mengajar Bapak Lalu Disitu Ada Penawaran Untuk Mengajar Sekolah Pengajar Mas Di Sekolah Akademik Di Sekolah Untuk Mencetak Pramugari Penerbangan Seperti Itu Awalnya Seperti Oh ya Oke Gini mas Mau ada Tanya lagi nih Pernah Jenduh gak sih Kalau pas Proses Nulis Absolutely I got stuck In writing Tentu Saya Merasa Stuck Merasa Pernah Merasa Jenuh Dalam Menulis Kembali Ke Tips Tadi Yang Saya Berikan Bahwasannya Bikinlah Target Atau Bikin juga Mind map Jadi Semacam Kita Mau Nulis Apa Misalkan Kita Mau Menulis Bahasa Tentang Bagaimana Bagaimana Giat Berpidako Kita Bikin Langkah Langkahnya Atau Kita Bikin Mind map Atau Kita Bisa Bikin Outline Dalam Buku Yang Bikin Jadi Dimana Kita Jenuh Di Tahap Atau Kita Bisa Lanjut Kita Bisa Lanjut Dulu Ke Tahap Selanjutnya Jadi Kita Tinggalkan Bagian Part Yang Kita Merasa Jenuh Jadi Jangan Pernah Merasa Jangan Takut Dan juga Kita Bikin Outline Dan juga Kita Bikin Mind map Akan Tujuan Terus Terus Target Dan Mind map Atau Outline Dalam Buku Yang Akan Kita Tulis Ya Oke Nah Sekarang Tadi Mas Adi Sepertinya Mau Melanjutkan Lagi Kasih Tips-tipsnya Lagi Oke Tips-tipsnya Lagi Adalah Manfaatkan Sosial Media Kita Kan Hidup Di era Millennial Apalagi Teman-teman Mahasiswa S1 Mahasiswa Magister S2 Mahasiswa S3 Mahasiswa Doktor Itu kan Pasti Mayoritas All of Them Punya Sosial Media Jangan Punya Media Sebagai Media Yang Useless Yang Gak Ada Manfaatnya Tapi Jadikan Sosial Media Kita Yang Wisful Atau Yang Bermanfaat Jadi Sosial Media Seperti Instagram Youtube Facebook Twitter Itu Kita Gunakan Sebaik Mungkin Seperti Kita Bergabung Di Grup-grup Atau Di Komunitas Penulis Atau Komunitas Penerbitan Buku Atau Bagi Kalian 40% Kalian Banyak Banyak Bergabung Di Komunitas Dan Juga Memanfaatkan Youtube Dari Sisi Tutorial Tutorial Sari Motivasi Atau Ide Dalam Menulis Karena Kita Menulis Lalu Kita Terbitkan Dalam Sebuah Buku Jadi Memang Gunakan Atau Manfaatkan Sosial Media Sebaik Kumpi Kalau Perlu Kalian Sebagai Founder Founder Dari Sosial Media Yang Bermanfaat Bagi Atau Sebagai Admin Atau Sebagai Admin Komunitas Bermanfaat Bagi Penulisan Buku Kalian Bisa Membuat Admin Bisa Membuat Sosial Media Instagram Facebook Atau Twitter Sebagai Admin Penulisan Buku Di Bunya Kalian Akan Punya Banyak Follower Yang Membantu Kalian Dalam Sharing Pengalaman Sharing Informasi Dan Sharing Relasi Unit Perlu Kita Relasi Itu Relasi Orang Luar Foreigner Orang Asing Yang Absolutely Must be Academician Yang Harus Sebagai Akademisi Itu Perlu Dalam Menjadi Relasi Karena Relasi Itu Penting Dalam Meningkatkan Kualitas Kita Dan Juga Mencari Link Atau Operasi Apa Namanya Sama Meningkatkan Kualitas Kita Sebagai Akademisi Apalagi Kita Semua Atau Teman-teman Bagi Kalian Yang Mahasiswa S1 S2 S3 Perlu Menjalin Relasi Sebanyak Mungkin Dan Sebaik Seperti itu Ya Oke Silahkan Mas Adi Ya Selain itu Juga Tips Selanjutnya Tips Selanjutnya Jangan Menulis Buku Tapi Diniatin Untuk Cari Uang Itu Tips Yang Perlu Kita Kita Tidak Boleh Mengharapkan Secara Menggebu-gebu Dalam Penulisan Buku Kita Nulis Buku Diniatin Kita Cari Kita Sering Pengalaman Kita Mulai Berkarya Kita Mulai Meng Ekspresikan Ilmu Dari Di Perguruan Atau Bersama Dosen Atau Atau Dalam Buku Jangan Jangan Menyakai Mencari Maisah Jangan Mencari Uang Tapi Menyakai Mencari Relasi Contoh Gini Kalau Penulis Yang Dengan Penerbit Mayor Itu Selain Ada Di Seluruh Toko Buku Di Indonesia Toko Buku Besar Di Indonesia Penulis Juga Akan Mendapatkan Buku Grafik Penerbit Mendapatkan Lima Eksemplar Atau Bisa Sepuluh Dari Penerbit Secara Greatif Penerbit Besar Memberikan Kita Buku Secara Sample Sebagai Sample Penerbit Besar Lalu Sebisa Mungkin Kalian Dibahkan Perguruan Tinggi Dimana Atau Perguruan Tinggi Lainnya Meskipun Kalian Bukan Mahasiswa Disitu Contoh Misalkan Kalian Mahasiswa Kalian Nulis Buku Cobalah Dibahkan Buku Minimal Satu Atau Dua Atau Tiga Semplar Keperpustakaannya Dimana Bisa Dimanfaati Oleh Mahasiswa Mahasiswa Lain Dibaca Ditingam Oleh Mahasiswa Lain Nanti Kalian Akan Dapatkan Nanya Kepuasan Jangan Kita Memberikan Buku Contoh Misalkan Saya Menulis Buku Ini Memang Sudah Dimanfaati Oleh Pelajar Di Ayasan Pendidikan Mahasiswa Di Selogon Banten Tapi Meskipun Buku Dimanfaati Di Sana Tidak Ada Salahnya Buku Ini Dimanfaati Oleh Mahasiswa UIN Sunan Karijaga Dimana Buku Ini Juga Mantanya Sisi Positif Dan Agama Tidak Ada Caya Buku Seluruh Tinggi Atau Di Beberapa Lembaga Untuk Dimanfaatkan Oleh Siswa Siswa Yang Kita Tulis Ilmu Yang Kita Tulis Jika Dimanfaatkan Oleh Orang Lain Menjadi Sodako Jaria Menjadi Pahala Buat Kita Jadi Jangan Jangan Pekir Kita Dapat Duit Dulu Tapi Kita Untuk Berkarya Untuk Menjadi Seorang Produktif Untuk Menjadi Seorang Yang Kemanfaat Dan Pastinya Kita Seri Pahala Dari Sisi Allah Tuhan Mata 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 Ada Bukum Tanya Give The Best Will Come Back To You Berikan Yang Terbaik Kepada Orang Lain Kepada Masyarakat Umum Nanti Kebaikan Itu Juga Akan Terbaki Diri Kamu Sendiri Jadi Buku Yang Kalian Tulis Jangan Pernah Ragu Dihibatkan Manapun Seperti Oleh Oleh Mahasiswa Lain Atau Oleh Akademisi Akademisi Yang Lainnya Karena Disitu Adalah Kepada Kota Kojaria Sama Ada Kepuasan Pribadi Dalam Sisi Menulis Begitu Ya Oke Banyak Sekali Ternyata Tips-tipsnya Ya Mas Andi Nah Saya Juga Pengen Kepo Ini Sama Mas Andi Selain Bahasa Inggris Dan Bahasa Arab Karena Memang Basisnya Disitu Mas Andi Itu Paling Senang Nulis Apalagi Selain Yang Topik Tentang Bahasa Tadi Selain Bahasa Tentunya Oke Dari Beberapa Buku Memang Pertama Lebih Condongnya Ke Bahasa Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris Tapi Juga Saya Dari Sisi Buku Ini Sama Buku Yang Ini Dalam Bidang Tapi Sebetulnya Niatan Tulis Dari Sisi Pengalaman Hidup Fasi Sifatnya Ada Manfaatnya Dari Sama Misalnya Ketika Ketika Saya Melakukan Research Untuk My PhD Untuk Risalah Saya Saya ke Mesir Tidak Hanya Untuk Research Tidak Risalah Duku Untuk Dikertasi Saya Tapi Saya Untuk Ziaro Beberapa Ulama Di sana Nah Hasil Ziaro Itu Sebetulnya Ini Saya tuliskan Dalam Buku Yang Mana Semangkun Buku Traveler Atau Tapi Traveler Yang Bisa Dini Dari Sisi Agama Memberikan Informasi Tentang Ilmuan Ilmuan Mesir Yang Hebat Yang Banyak Yang Apa Namanya Mesir Itu kan Umu Dunia Ibunya Negara Banyak Sejarah Yang Legenda Yang Besar Yang Ada Di Buku Saya Ingin Menulis Buku Muslim Traveler Traveler Tapi Yang Bisa Dimanfaat Memberikan Informasi Sisi Agama Ilmuan Ilmuan Para Ulama Ulama Yang Hebat Di Mesir Dan Marokko Melakukan Tesis Research Saya Melakukan Research Tentang Tesis Saya Jadi Saya Ingin Menulis Buku Itu Sebetulnya Jadi Progres Menulis Being Written Polis Stop Just Wait Ya Oke Kita tunggu Nampaknya Menarik Itu Mas Ya Oke Oke Nanti Sebelum Saya Simpulkan Mungkin Mas Andi Mau Nambah Lagi Mungkin Kita Masih Punya Sekitar Lima Menit Mungkin Ada Yang Nanti Sampaikan Lagi Sebelum Nanti Saya Memberikan Kesimpulan Dan Kita Nanti Bincang Bincang Kita Oke Mungkin Saya Menambahkan Penulis Itu kan Dari Akademisi Mahasiswa S2 S3 Akademisi Apalagi Jika Sudah menjadi Dosen Sudah menjadi Penguruan Tinggi Menulis Lalu Kita Terbukti Untuk Buku Itu Sebagai Dedikasi Kita Kemabian Kita Untuk Orang Tua Dan Guru Dosen Karena Kita Tidak 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 Kita Di Perguruan Tinggi Seperti Bapak Bapak Saya Bapak Haji Amin Ahtum Dan Ibu Saya Ibu Rotul Alia Keduanya Motivasi Terbesar Saya Dalam Menulis Sebagai Bentuk Saya Karena Saya Sudah Dibi Sudah Dibiayai Untuk Kuliah Perguruan Tinggi Hingga Jengkel Doktoral S3 Itu Memang Motivasi Tua Lalu Selain itu Juga Guru Atau Dosen Jadi Niatkan Untuk Untuk All of Them Untuk Mereka Yang Sudah Memberikan Banyak Apa Namanya Pengorbanan Sacrifice Banyak Pengorbanan Yang Mereka Berikan Kita So That Will Be Motivasi For You To Write And Publish Your Book Jadi Itu Motivasi Terbesar Bisa Kalian Coba Untuk Penulis Buku Ya Oke 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 Mas Adi Nanti Kita Tinggal Itu Waktunya Mungkin Saya Bisa Menyimpulkan Dari Tadi Mas Adi Bahwa Penulisan Dan Penelitian Ini Ada Berapa Tips Yang Pertama Adalah Cari Idenya Sesuai Bakat Atau Passion Masing Yang Kedua Jangan Ragi Lalu Tentukan Target Yang Ketiga Dan Yang Keempat Jangan Mantang Menyerah Manjada Tadi Lalu Tentukan Yang Kelima Lalu Yang Keenam Mencari Penerbit Yang Ada Tiga Jenis Penerbit Tadi Dan Mencari Relasi Atau Link Untuk Berkarya Selanjutnya Manfaatkan Sosial Media Sebaik Mungkin Untuk Suatu Yang Useful Tadi Dan Yang Penting Juga Ini Niatnya Jangan Cari Uang Kita Sharing Sharing Pengetahuan Lalu Kita Tambah Pengetahuan Selain Kita Berikan Sharing Kita Oke Mungkin Itu Mas Andi Atau Mungkin Ada Tambah Lagi Sebelum Nanti Kita Akhir Mungkin Mungkin Tambah 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 Untuk Menulis Dan Menerbitkan Buku Lalu Karena Dengan Jadi Kantor Kita Mas Andi Andi Oke Oke Demikian Terima kasih Mas Andi Sekali lagi Terima kasih Dan Untuk Pemirsa Semuanya Demikian Bincang Santai Kita hari Ini Tentang Penerbitan Dan Penulisan Dan Penerbitan Terima kasih Sudah Bergabut Di Instagram Di Like Instagram Perpustakaan UN Selan Kalijaga Sampai Jumpa Di Acara Kita Selanjutnya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Akhir Video